Intro Pemerintah Tengah Fokus menyelesaikan roadmap vaksinasi COVID-19 agar wabah segera berakhir. Ini akan menjadi panduan dalam tahap vaksinasi termasuk panduan yang mengatur tentang penerima vaksin, catwal vaksin, dan alur distribusi vaksin. Masyarakat diimbau agar tidak resah dan khawatir dengan keamanan vaksin karena sudah terbukti aman dan lolos uji klinik sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Ini disampaikan oleh Jubir Satkes Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Para peneliti dipercaya mampu mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif Untuk saat ini, fokus dari pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan adalah penyelesaian peta jalan atau roadmap vaksinasi COVID-19. Roadmap ini nantinya akan menjadi panduan dalam tahapan vaksinasi, termasuk di dalamnya panduan terkait penerima vaksin, jadwal vaksin, serta alur distribusi vaksin. Sementara roadmap ini divinalisasi, kami masih mendapati banyaknya pemberitaan dan informasi simpang siur seputar vaksin. Dalam kesempatan ini, saya ingin menghimbau agar masyarakat tidak resah dan khawatir karena pemerintah pasti akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis efektif sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Selain itu, sampai saat ini, WHO sendiri tetap optimis bahwa para peneliti akan mampu mengembangkan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Ada beragam jenis vaksin potensial yang saat ini sedang dikembangkan di beberapa bulan dunia dan beberapa vaksin tersebut telah masuk tahapan uji klinis 3. Kami mengerti, banyak anggota masyarakat yang menaruh harapan kepada ketersediaan vaksin. Meski demikian, kami tetap menghimbau agar masyarakat tidak semata-mata menunggu vaksin dan abai pada protokol kesehatan. Untuk saat ini, taat pada protokol kesehatan adalah satu-satunya jalan yang kita miliki untuk terhindar dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!